Untuk melanjutkan keturunan, makhluk hidup harus kawin, melakukan proses reproduksi, dan berkembang biak. Tiap makhluk hidup punya cara dalam proses melahirkan anak, semuanya berbeda dan unik. Dan tentu saja, tidak semua proses melahirkan hewan itu karena kamu lihat kan? Nah, berikut ini ada informasi tentang cara hewan melahirkan anaknya yang jarang kamu lihat. Eits, tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya. Bagi kamu yang belum, biar gak ketinggalan video seru dari update pro lainnya. Kuda Laut Tau gak sih, kalau pejantan ternyata bisa hamil dan melahirkan anak lho? Ini terjadi pada kuda laut. Di dalam perut pejantan kuda laut, ada sebuah kantung unik yang mampu menyimpan 1.500 telur lebih. Hmm, lumayan banyak juga ya. Hamil pejantan dianggap bisa terjadi karena hewan ini hemaprodit. Dan dianggap selama pejantan hamil dan melahirkan, betina juga akan memproduksi telurnya. Jadi, saat selesai melahirkan, betina akan kembali menginjeksikan telurnya dan berreproduksi kembali. Proses melahirkan kuda laut juga sangat unik lho. Mungkin kalian belum pernah melihatnya secara langsung. Pejantan akan menyemburkan anak-anaknya dari perutnya yang menggembung satu persatu hingga selesai. Dan setelah selesai, anak-anaknya akan bergelewutan di tanaman laut sekitar. Kaki Seribu Kaki Seribu adalah hewan yang selalu disalahpahami oleh manusia. Disangka berkaki seribu, ternyata cuma berkaki ratusan. Yang paling langkahnya lagi nih guys, hanya memiliki 750 kaki saja. Memiliki perilaku yang unik saat akan diserang, ia akan melingkar melindungi bagian badan yang lebih rentan. Cara berreproduksi dan berkembang biak hewan ini juga tidak lasim lho. Sperma pejantan dilemparkan begitu saja ke betina. Namun paket sperma akan berada di tanah sebelum melewati kembali dengan kakinya ke organ reproduksi. Kaki Seribu bertelur di dalam tanah. Setelah telur keluar, pejantan akan menjaga telurnya dengan membuat melingkar dan memangku semua telur tersebut. Cara induk melahirkan melalui perut di salah-salah kakinya yang banyak. Dan kadang juga induk akan menjaganya di bawah perutnya sampai menetas. Kecoa Siapa nih yang takut kecoa? Hewan yang satu ini adalah musuh bersama kayaknya. Kecoa kalau mati, kok bisa langsung banyak melahirkan anak ya? Apalagi kalau keinjek gitu. Ada yang pernah merhatiin kecoa bertelur atau melahirkan nggak? Nah, di video berikut kalian bisa menyaksikannya secara langsung. Ternyata guys, kecoa betina dapat mereproduksi tanpa kehadiran pejantan. Jenis reproduksi kecoa adalah partenogenesis. Artinya, telur yang berkembang biak dan menetas dari sel telur induknya sendiri. Bahkan sebuah percobaan menemukan sesuatu yang sangat unik. Kecoa yang disimpan sendiri akan bertelur secara aseksual. Yaitu kembali setelah 13 hari. Dan ketika betina disimpan bersama betina lain, maka akan lebih cepat lagi yaitu 10 hari. Tapi ketika betina disimpan dengan pejantan, mereka cenderung menundal proses reproduksinya. Gurita Gurita adalah salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur gurita sangat unik loh guys. Bentuknya lonjeng kecil seperti tetesan air mata. Berwarna putih hampir transparan dengan bintik-bintik hitam terlihat dari dalam. Dan semakin matang, telur gurita akan semakin menampakkan bentuk gurita junior jika dilihat dari dekat. Kalau diperhatikan, telur gurita seperti buah anggur yang bergantungan. Satu sarang akan berisi sekitar 160 telur. Sang induk akan menjaga telurnya agar tetap menempel pada tubuh. Juga menjaganya dari predator dan terus mengelus agar terjadi sirkulasi oksigen dari gelombung air. Ia akan melakukan perawatan dan penjagaan tanpa tidur dan makan sampai telur menetas. Setelah mengaraminya selama 53 bulan atau lebih, gurita junior akan siap keluar dari telur. Mereka keluar dengan cara merebek telur dari arah kepalanya. Seperti keluarnya biji dari anggur gitu deh. Kelahiran anak gurita adalah masa krisis bagi sang induk yang menjaganya bertahun-tahun tanpa makan dan tidur. Hmm, luar biasa ya perjuangan sang induk. Belalang Sembah Belalang sentadu juga biasa disebut belalang sembah karena kaki depannya yang seperti sedang berdoa dan bersembah. Cara mereka berreproduksi sangat unik loh guys. Pejantan akan mengendap-endap ke betina dan setelah selesai kawin, ia akan lari secepat mungkin. Bukan melarikan diri ya. Ini ia lakukan karena betina belalang sembah memang lebih besar dan berperilaku kanibal apalagi kalau setelah melakukan perkawinan. Hmm, serem juga ya guys. Setelah itu, betina akan kedahan atau ranting dan bertelur di sana. Akan ada pembengkus embryo yang bergantungan diranting. Setelah masa keluarnya belalang junior, mereka akan bersamaan keluar seperti sedang mencari udara segar. Dan setelah menghirup udara segar, anak-anak belalang akan saling bergala di hutan satu sama lain di bawah pembengkusnya. Nah guys, itulah cara hewan melahirkan anaknya secara berbeda dan unik. Apa nih pendapat kalian? Tambahkan pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika kamu suka. Thank you update lovers! Terima kasih telah menonton!